Wakil Gubernur Kalbar Ria Norsan hadir langsung pada acara penyerahan laporan Keuangan Pemerintah Daerah atau LKPD Tahun Anggaran 2018 dan Penguatan Pembangunan Zona Integritas BPKRI Perwakilan Provinsi Kalbar di Aula BPKRI Perwakilan Kalbar Jumat Pagi. Dalam kesempatan tersebut Ria Norsan menyampaikan apresiasi kepada BPKRI Perwakilan Kalbar karena telah menetapkan zona integritas bebas wilayah korupsi sehingga jajaran pemerintah daerah memiliki rambu-rambu untuk tidak terjurumus pada masalah penyelewengan keuangan daerah atau korupsi. Ria Norsan juga menyatakan pihaknya siap diaudit kembali oleh BPKRI dan berharap seluruh pemerintah kabupaten kota sekalbar yang telah meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP tetap dapat mempertahankan opini WTP tersebut. Dan untuk kabupaten yang belum meraih opini WTP diharapkan tahun ini bisa meraih opini WTP. Ada rambu-rambu yang menyatakan kita untuk kita tidak terjurumus ke masalah korupsi ASN kita sehingga kita nanti akan tidak lanjut di ASN kita akan menyampaikan bahwa kita sudah mendatangkan wilayah bebas tunai fungsinya dengan WPK sehingga kita harus dapat mengaplikasikannya kepada ASN kita. Saat ini masih ada empat kabupaten di Kalbar yang belum mendapatkan opini WTP dari BPKRI Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Bengkayang. Endrapon TV memberi tekan